Perselingkuhan itu termasuk kekerasan pada perempuan ya, jadi dalam bentuk emosional. Dan kekerasan juga di dalam rumah tangga nih kalau dalam kisahnya Kinan. Jadi perselingkuhan tuh bukan, kadang kan suka dianggap harus fisik gitu ya. Dilihat sekilas, seris ini tampak serupa dengan sinetron-sinetron Indonesia lainnya yang penuh dengan drama. Tapi jika dilihat lebih dalam, seris ini lebih dari sekedar sinetron. Mengangkat tema perselingkuhan, seris ini banyak mengandung isu-isu menarik soal perempuan dan relationship. Dengan kutipan dialog yang cukup fenomenal, It's my dream, not her! Selamat datang di konten Sinepuan. Ini dia review seris Layangan Putus. Halo kawan-kawan, kembali lagi di Sinepuan. Nah buat teman-teman, kawan-kawan semua yang hobi nonton film atau penasaran sama film atau series. Nah ini dia tempatnya kita buat nge-review. Karena di Sinepuan ini kita tuh bakal kupas tuntas semua film atau series yang lagi happening nih. Dan pastinya seru banget. Ya, seru banget. Nah di episode kali ini nih, kita bakal ngebahas series yang lagi viral banget nih. Series Indonesia yang lagi di TikTok, Instagram, Twitter semua ada. Ini nih yang, It's my dream, not her! Apa tuh? Apa tuh? Udah tau kan Kak Julia? Udah panas aja nih ya baru. Baru mau tapi kayak udah emosi. Apa tuh Kak Julia? Ya perkenalkan lah seriesnya. Apalagi kalau bukan, Layangan Putus. Nah kawan-kawan, Layangan Putus ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga ya. Yang awalnya tuh kelihatan harmonis banget. Istrinya itu diperankan oleh Putri Marino sebagai Kinan. Dan suaminya itu diperankan oleh Reza Rahardian sebagai Aris. Tapi tiba-tiba si Kinan ini, si istrinya mulai menemukan kejanggalan. Dan mulai kayak curiga-curiga gitu ke suaminya si Aris. Akhirnya bukti demi bukti Kinan temukan bahwa ada sesuatu nih dengan suaminya. Dan rumah tangga mereka nih jadi goyah. Terus apalagi nih ditambah keadaan Kinan lagi hamil. Bayangin dong, lagi hamil harus fokus sama kesehatan. Sekarang dia harus mengumpulkan bukti, menemukan bahwa suaminya melakukan tindakan yang menyakitkan banget. Nah kawan-kawan kita mau bahas dulu tentang actingnya Putri Marino yang menyebar luas di seluruh sosial media. Mimnya ya. Diparodi-in. Betul. Jadi actingnya si Putri Marino ini kayak bisa diacungin jempol banget. Karena dia bener-bener menjiwai kayak jadi ibu hamil gitu kan. Yang emosinya beneran naik turun gitu. Itu dia berperan sebagai Kinan itu menurut aku perfect banget sih. Cocok banget ya. Cocok banget. Dan kerennya lagi nih kawan-kawan. Waktu kemarin si Putri Marino Instagram live. Dia tuh bilang kalau ini acting dia nih di It's My Dream Not Her ini. Itu cuma 1 take loh. Iya dan beneran dapet banget ya. Dapet 1 take tapi keren banget. Nah tadi kita udah bahas tentang si pemainnya ya Putri Marino sekarang kita bahas soal si karakternya si Kinan ini. Nah dia itu kan dokter ya diceritain tapi dia kayak rela meninggalkan profesinya mimpinya gitu untuk menikah dan membina keluarga dengan Aris. Si Aris ini. Tapi dia udah meninggalin mimpinya loh. Iya. Dan dia terkenal dengan jadi dokter yang berkualitas. Yang suka jaga malam, dedikasinya tinggi. Iya. Dia meninggalkan mimpinya itu untuk membangun keluarga dengan Aris yang ternyata. Yang ternyata. Dia diselingkuhin. Iya. Sekarang kita bahas tentang sosok suaminya ya yaitu si Aris. Jadi kayak dia digambarkan sangat perfect banget sebagai seorang suami tapi justru kayak perfect to be true ya. Jadi kayak emang ada. Ada orang se-perfect itu. Iya se-perfect dan sesempurna itu ya di muka bumi ini. Dan ternyata. Dia cheating. Jadi dia selingkuh dengan sosok-sosok perempuan. Dan gak cuman selingkuh. Dia tuh manipulatif. Manipulatif banget. Gaslighting. Gak mau dianggap salah. Setiap kali Kinan menyalahkan dibalikin lagi kayak Kinan. Ngeles mulu ya dia. Jago banget ngelesnya. Nah kawan-kawan di film ini juga ada satu kayak pengetahuan yang mungkin orang tuh pada kaget ya. Bahwa perselingkuhan itu ternyata bisa dipidanakan. Itu aku baru tau loh. Iya jadi kayak si Kinan itu kan ngumpulin semua bukti. Terus yang scene ini yang kayak dia membuat sedemikian rupa. Menjebak itu sampai kayak dia smart banget sih. Selamat malam. Iya itu kayak. Serem banget ya wan-kawan. Itu kayak stunning banget dia. Berkelas ya cara labraknya. Berkelas banget. Dan bikin kita makin gemes. Karena si Aris ngeles juga kan waktu itu. Iya jadi kayak ternyata gak sia-sia si Kinan ngumpulin semua bukti dan lain-lain itu. Karena di film ini diceritain si Kinan tuh rencananya mau ngepidanain si Aris gitu. Sempet terpikirkan untuk kesitu. Nah Julia ini sekarang kita punya fakta menarik nih soal layangan putus. Jadi layangan putus ini diangkat dari kisah nyata. Yang ditulis di Facebook sama akun yang namanya Mami ASF. Jadi tuh udah dari 2019. Udah beberapa tahun yang lalu ya. Betul. Dan itu viral. Banyak yang baca. Banyak yang simpati. Akhirnya si Mami ASF ini nulis dalam bentuk novel. Yang akhirnya jadi serial ini. Layangan putus. Nah kan layangan putus ini mengangkat tema perselingkuhan yang dari tadi kita udah bahas kan. Jadi perselingkuhan itu termasuk kekerasan pada perempuan ya. Jadi dalam bentuk emosional. Dan kekerasan juga di dalam rumah tangga nih. Kalau dalam kisahnya Kinan. Iya. Jadi perselingkuhan tuh bukan. Kadang kan suka dianggap. Harus fisik gitu ya. Iya. Dan juga cuman apa sih ini. Cuman mencintai orang lain doang gitu. Di bermasalahin. Tapi ternyata perselingkuhan itu bisa bikin mental health kita berantakan. Dan kayak Kinan juga kondisinya kan langsung gak stabil. Dan kondisi mental itu langsung kena ke fisiknya juga kan. Iya sampai dia. Aduh pokoknya kalau nonton kayak gak adil banget ya. Yang terjadi sama si Kinan. Dan itu bentuk kekerasan ya. Betul. Nah dari tadi kan kita udah ngomong banyak tuh ya. Dengan emosi naik turun. Kira-kira nih Langit mau kasih skor berapa untuk series ini? Hmm. Series Layangan putus ini ya. Yang udah menggodok emosi. Iya. Bikin keringet dingin nontonnya. Bikin bad mood ya. Bikin bad mood. Bikin curiga sama pasangan. Oh iya bener. Itu. Boleh lah aku kasih delapan nih. Ah. Kalau kajulnya gimana nih? Kalau aku. Hmm. Sebenernya tuh kalau bisa dibilang ya tema perselingkuhan itu udah ada di beberapa film ya. Bahkan banyak juga film atau series yang mengangkat tema ini. Cuman karena didukung tadi ya. Kita udah sempet singgung dengan aktor yang keren ya. Hebat banget. Itu Reza sama Putri. Jadi kayak bisa dibilang udah next level gitu ya. Aku kasih skor 7,5 deh. 7,5. Oke. Nah segitu dulu nih buat cinepuan kali ini. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan komen nih. series atau film apa yang kawan-kawan pengen kita untuk bahas next time. Iya. Dan kita ketemu lagi di next episode. Bye bye.